Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya bonsai awan kita ini lihat lokasi halaman di belakang rumah tetangga teman-teman ini mau dibongkar mau ditimbun teman-teman jadi tempatnya ini lokasinya itu agak rendah teman-teman jadi mau ditimbun kita lihat di ujung sebelah kiri sana teman-teman di sana ada pohon asem di polybag timbang ditimbun nih temen-temen pohonnya mau kita eksekusi temen-temen sayang sekali tuh di dalam polybag temen-temen jadi harus kita ambil karena sudah mau ditimbun sayang kalau nggak diambil jadi kita cari sekiranya yang bisa dipakai temen-temen langsung ke lokasi temen-temen nah ini bawah ini sudah ditimbun temen-temen jadi sebelum ditimbun kita ambil aja ini temen-temen pohon asem ini bisa dijadikan bahan bonsai bahwa ini temen-temen kita lihat secara lebih dekat maksudnya temen-temen pohon asem ini bisa dijadikan bahan bonsai temen-temen ini temen-temen sudah selesai temen-temen sudah saya potongin sudah saya babatin hasilnya seperti ini temen-temen nanti akan kita bawa pulang kita pindah ke pot yang sekiranya bagus temen-temen modelnya macam-macam ini ada merton juga temen-temen Wow lumayan sudah segede jempol kaki mertonnya temen-temen ini asem liuannya ini gimana ya temen-temen ini ceritanya di ground temen-temen cuman masih di tempat ember-ember ini sekarang kita singkirkan dulu temen-temen supaya tidak ditimbun sama yang punya lahan temen-temen karena sangat becak tuh terlihat airnya temen-temen ya sangat becak jadi mau ditimbun mau ditinggikan mau dibangun sebuah rumah temen-temen Oke jadi kita geser aja ini asem-asem ini temen-temen nanti saya mau ambil sebagian kita sotir dulu temen-temen Alhamdulillahirrobbillahalamin temen-temen sudah selesai ini salah satunya sudah saya bongkar sudah saya masukin kedalam bak temen-temen mudah-mudahan tumbuh temen-temen ya tinggal kita sungkup-sungkup saja ini kita tutup supaya tidak terkena matahari secara langsung karena habis dibongkar siapa tahu nanti mati temen-temen bentuknya seperti ini temen-temen ini ada pohon ringin tadi saya ambil ya nempel di pojokan sayang ini ringin apa ini temen-temen sepertinya akar salunya sangat banyak sekali temen-temen siapa tahu bisa kita program ulang seperti ini temen-temen kita bikin dari nol lagi temen-temen ya kita ambil bonggolnya saja karena bentuknya sudah eh bentuknya belum ada temen-temen cuman bahan dasar saja ini temen-temen mudah-mudahan nanti bisa jadi kita program lagi bisa jadi kelihatan enak dipandang temen-temen ya misalah satunya temen-temen bahan asem jawa gimana temen-temen gimana temen-temen kira-kira temen-temen sudah belum punya sudah punya belum asem jawa belum punya kita ini baru memiliki temen-temen asem jawa jadi kita coba program atau coba bikin bahan yang dibohon saya dari asem jawa ini temen-temen mudah-mudahan nanti kedepannya bisa jadi panjang sekiranya enak dipandang temen-temen seperti punya senior senior itu temen-temen saya kira sudah cukup temen-temen ya kita lihat-lihatnya sambil lihat-lihat yang lain ini semuanya asem temen-temen jangan lupa temen-temen like subscribe komennya dan share video ini pada temen-temen yang lain supaya kita bisa cuci mata kita melihat bahan-bahan asem ini masih subur teman-teman sudah dipindah ya seakhiri teman-teman bila itu fake walidaya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu opi terima kasih ya ya terima kasih makasih terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton